Martin Paez menjalani lega debutnya bersama tim nasi Indonesia pada matchday pertama grup C kualifikasi BL Dunia 2026 lawan Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 dini hari. Martin Paez bermain sangat gemilang di lega tersebut. Namun penampilan debutnya di tim nasi Indonesia nyaris berakhir bencana. Gawang Martin Paez berhasil dipopol Arab Saudi pada injury time babak pertama. Tim nasi Indonesia kembali berada dalam bahaya usai Martin Paez melakukan blunder di kotak penalti sendiri. Sekitar di menit ke-77, keeper berusia 26 tahun tersebut melakukan kesalahan fatal ketika sedang mengontrol bola di areanya sendiri berakibat digancar penalti akibat dari sleddingnya. Meski melakukan blunder, Martin Paez langsung menepus kesalahannya dengan membuat penalti dari Arab Saudi gagal. Paez dengan tenang bisa menepis tenangan penalti yang dilakukan Dalem Alda Sari. Banyak netizen yang memuji penampilan debut Martin Paez di lega debutnya bersama tim nasi Garuda Indonesia. Salah satunya berkomentar bahwa From Zero to Hero. Ada lagi super tenang Bang Paez? Ada lagi yang berkomentar unik? Yes, baru debut langsung Player of the Match. Memang sekeren itu Mas Martin. Mantap buat debut pertamanya Mas-mas cowok. Menariknya, beberapa netizen juga bercanda mengatakan jika blunder yang dilakukan Martin Paez adalah sebuah hal kesengajaan untuk membuktikan kualitasnya sebagai keeper tim nasi Indonesia. Ya, semoga lagi ya dengan saya Rikan di channel Rikan Official yang akan selalu menyediakan di masyarakat terbaru setiap hari. Jangan lupa buat yang suka dan lupa pola untuk subscribe dan dapatkan di masyarakat terbaru dari kami setiap harinya. Terima kasih telah menonton!